Pernah kebayang gak sih? Kita semua rata-rata memakai bahan Yamaha Scorpio untuk dimodifikasi. Kebayang gak kalau tiba-tiba populasinya udah habis? Memang sih, Yamaha Scorpio memang udah discontinue dari Yamahanya. Tapi kalau di pedagang motor bekasnya juga bener-bener udah habis dan semua udah dipotong-potong, kira-kira kita pakai bahan apa lagi? Kebayang gak? Nah, gue ada satu rekomendasi untuk menggantikan Yamaha Scorpio sebagai bahan modifikasi. Motor apa? Kita lihat. Sebelum kita ngomongin penggantinya Yamaha Scorpio, pasti kalian udah pada tau kelebihan dari Yamaha Scorpio itu apa sih? Sehingga banyak banget orang ngincar untuk dijadikan bahan modifikasi. Yang pertama kita udah tau, CC-nya lumayan. Gak gede banget, tapi di atasnya rata-rata motor standar gitu ya. CC-nya 225cc dan size mesinnya gede. Jadi mirip-mirip kayak SR400, cuman versi kecilan dikit gitu. Jadi kalau kalian lihat nih, bentuk mesinnya tuh gede gitu. Jadi kalau kita bikin jadi chopper, scrambler, itu masih kelihatan padet gitu. Beda banget kalau kita misalnya pakai kompetitor ya. Katakanlah Honda Tiger yang CC-nya kepala 2 juga, 200cc, size mesinnya kecil. Seperti itu. Bukan CC-nya ya, tapi size mesinnya kecil. Sehingga Yamaha Scorpio tuh jagoan banget buat di modif. Kedua adalah CC-nya yang double cradle seperti ini. Udah kayak, bener-bener kayak SR400. Itu keunggulannya. Nah berarti kompetitornya harus mempunyai CC minimal yang sama atau naik dikit lah ya. Dan ukuran mesinnya yang juga sama. Kita lihat kompetitornya atau penggantinya Yamaha Scorpio. Kalau misalnya dia punah apa. Nah, ini dia calon pengganti Yamaha Scorpio sebagai bahan modifikasi. Kalian pasti bingung ini motor apa, karena posisinya ini udah dimodifikasi. Ada yang tau? Ya, ini adalah Kawasaki Ninja Mono SL. 250cc, tapi satu silinder. Yang baru sebenernya. Banyak masih ada brand new-nya, tapi juga ada second-nya. Kita akan bahas mengenai head-to-head antara Yamaha Scorpio dengan Kawasaki Ninja Mono SL. Selain gue akan membahas tentang modifikasinya, gue juga pengen ngebahas tentang spesifikasi motor ini. Mungkin buat teman-teman yang agak bingung, kenapa Kawasaki Ninja SL ini, Ninja Mono SL ini, bisa menjadi pengganti bahan modifikasi, penggantinya si Scorpio. Yang pertama gue jelasin, satu, CC-nya di atasnya Scorpio, 250cc. Scorpio 225, dia menang sekitar 25cc. Yang kedua, size-nya juga besar. Memang dia nggak ada sirip-siripnya karena menggunakan radiator. Itu yang keunggulan dari segi mesin. Memang sih, rangkanya ini agak sedikit tricky untuk kita modifikasi, karena dia membentuk remona dan juga agak ngebuka di bagian depannya. Tapi, bisa diakalin kok, masih bisa seperti ini, stylenya. Jadi, menurut gue, bahan Kawasaki Ninja Mono enak buat modifikasi sebagai pengganti Yamaha Scorpio. Terus, gimana dengan harga? Untuk harganya sendiri, Yamaha Scorpio terakhir gue mau membeli bahan untuk customer gue, itu sekitar 12 juta untuk Scorpio tahun keluaran 2011-2012. Ngebenerin mesinnya kurang lebih 1-2 juta tergantung kondisinya. Memang nggak rusak, tapi karena mesinnya udah capek, udah kerja dari tahun 2011, sehingga gue harus banyak mengganti pati mesinnya. Sedangkan, Ninja Mono gue pernah dapet di salah satu marketplace, keluaran tahun 2014, itu cuma sekitar 17-18 juta. Yang nggak beda jauh dari Yamaha Scorpio. Lebih mahal sedikit, tapi tahunnya lebih muda. Sama-sama pajak hidup, suratnya lengkap. Kira-kira kalian secara budget masuk nggak? Nah, kita bahas lagi. Untuk Ninja Mono ini, kalau kalian nggak mau pakai motor bekas, kalian masih bisa beli di dealer Kawasaki. Harganya sekitar 38-39 juta. Kalau sekarang belinya 2020, masih ada Nik yang keluaran 2019, belum laku. Kalian bisa beli di harga segitu. Kalau mau keluaran 2020-nya mungkin sekitar 40-42 juta. Untuk bahannya aja. Nah, kalau mau yang bekas tapi agak muda, masih ada pilihannya 2017, sampai keluaran 2018 sekitar 28 jutaan sampai 32 juta. Wow. Jadi masih relatif lah ya. Mesin nggak terlalu capek, nggak perlu diganti dalemannya. Dan kalian tinggal modif aja. Dan ini juga populasi masih sangat banyak. Nah, Yamaha Scorpio dengan Kawasaki Ninja Mono SL, memakai suspensi depannya sama-sama teleskopik. Bukan yang upside down. Tapi, lebar segitiganya, Ninja Mono lebih besar. Buktinya, gue bisa pakai ban ukuran 130 per 80 ring 17 di bagian depan. Dan gue nggak perlu ngelebarin segitiga. Beda dengan Yamaha Scorpio yang nggak bisa. Dia mentok di 120 per 80. Itu udah mentok. Kalau pakai ke 130, pasti bannya akan kena di bagian suspensinya. Dan batang suspensinya, diameternya juga lebih besar daripada Scorpio. Kedua. Yang kedua, untuk urusan pelok. Nih, bisa lihat teman-teman peloknya. Lebih kekinian ya. Lebih kekinian ketimbang Yamaha Scorpio yang palangnya lurus-lurus-lurus aja. Untuk diameter cakramnya sama. Nggak terlalu banyak perbedaan. Tapi, untuk cakram belakangnya, kita lihat ya di sini. Nah, Ninja SL udah mempergunakan disc brake belakang. Sedangkan Yamaha Scorpio masih mempergunakan tromol. Jadi, kalian kalau pakai Ninja Mono, untuk bahan modifikasi, ada banyak kelebihan yang mungkin bisa meminimalisasi budget modifikasi. Salah satu keunggulan dari Ninja Mono SL, kalau kalian tetap mempertahankan velg originalnya adalah lebar velgnya udah lebar. Jadi, langsung aja bisa pakai ban ukuran 130 seperti ini. Kalian bisa pakai ada yang, misalnya Sinko Big Block, atau Trail Master, atau mau yang ala-ala sport, bisa pakai 130. Sedangkan kalau Yamaha Scorpio, aslinya ring 18 di bagian depan dan belakang. Kalau kalian pakai ring 17-nya, ada aftermarket. Dan itu beli lagi, berarti kan budget lagi dan budget lagi. Nah, kalau untuk Ninja Mono sendiri, memang sih karena rangkanya itu ngebuka ke samping ya. Jadi, kita agak tricky ketika bikin tanky. Jadi, tanky-nya kesannya akan melebar gitu. Tapi, nantinya gue lagi berpikir bagaimana membuat sebuah custom parts-nya untuk motor ini yang mudah untuk dimodifikasi. Seperti apa ya, belum tahu. Nanti aja gue harus meresearch dulu. Semoga aja gue bisa beli Kawasaki Ninja Mono ini untuk diacak-acak, untuk ngereset. Karena gue yakin dalam setahun atau dua tahun ke depan, dia akan menjadi penggantinya Yamaha Scorpio. Ini video ini tayang loh, 2020. Nanti kita lihat bener nggak 2021-2022 ucapan gue bahwa Ninja Mono ini akan menjadi penggantinya Scorpio untuk bahan modifikasi. Kayak pramal gitu. Terus, apakah Ninja Mono ini bener-bener perfect sehingga untuk menggantikan Yamaha Scorpio? Nggak. Ninja Mono ini juga ada kekurangannya. Beberapa kekurangannya dari kacamata modifikasi ya, bukan kacamata spesifikasi produk. Yaitu pertama, entah bener atau nggak. Yang pertama adalah radiatornya. Buat gue sih, kadang-kadang adanya radiator itu suka ganggu dalam konsep modifikasi. Karena penempatannya kadang-kadang gimana gitu. Yang kedua adalah injeksi. Sehingga bener-bener harus hati-hati terutama para bengkelers gitu ya. Ketika memodifikasi kalau sakinin Ninja Mono, wheel pump-nya harus diperhatiin segala macam. Jadi memang harus agak tricky dan punya pengalaman memodifikasi motor injeksi. Tapi gue yakin era-era sekarang bengkel modifikasi semua mau besar mau kecil udah biasa kok ngerjain motor injeksi untuk dimodifikasi. Kekurangannya sih dua itu aja, menurut versi gue. Nah, sekarang kita ngomongin mengenai modifikasi motor ini. Kalau untuk tanky sendiri, bisa teman-teman lihat, ini ala-ala scrambler-scrambler gitu ya. Untuk tanky-nya sendiri ini handmade. Dibikin menyerupai kayak Ducati lah kalau bisa dibilang. Terus kemudian cover aki. Ini sebenarnya simple banget. Cuma bikin tanky, cover aki, sparkboard depan dan belakang. Untuk injeksi dan segala macamnya kayak field injection, terus kemudian filter, itu masih pakai originalnya. Paling kita cuma bikinin ini dong nih. Box untuk menaruh kelistrikan ya. Dan juga merubah sasis belakangnya. Jadi simple banget untuk Ninja Mono ini dimodifikasi. Nah, kalau untuk paintingnya motor ini sendiri sesuai dengan STNK motor ya. warna hijau ala-ala Kawasaki. Dengan paduannya ada list Abu Abu Dark Silverstone gini. Depan dan belakang, bawah kosong. Sparkboard-nya juga ada list Silverstone, ada list hitamnya sedikit. Dibikin simple, terlihatnya mewah. Well, ini penilaian buat kalian. Bagaimana menurut kalian tentang modifikasi simple dan sederhana untuk Kawasaki Ninja Mono SL. Tapi detailnya seperti apa? Ini dia. Motor ini basicnya adalah Kawasaki Ninja Mono SL. Yang dimodifikasi ala-ala scrambler. Tapi modifikasinya tipis-tipis sebenarnya. Kenapa bisa dibilang tipis-tipis? Karena penggantiannya nggak terlalu banyak. Buktinya, kaki-kaki depan dan belakang kita masih tetap mempertahankan bawaan dari Kawasaki Ninja Mono. Seperti suspensi depan, swingarm, dan suspensi belakang. Bahkan velgnya masih bawaan Ninja Mono SL. Asiknya di motor Ninja Mono SL ini, velgnya udah tapak lebar dan segitiga depannya juga udah lebar. Makanya ban ukuran 130 ring 17 di bagian depan dan 150 ring 17 di bagian belakang bisa masuk dengan sempurna. Untuk mendapatkan kesan retro klasiknya, kita mempergunakan headlamp daymaker. Dan untuk sand, mempergunakan sand LED dari Bradstall, begitu juga dengan stoplampnya. Untuk napot full system, pastinya tetap mempergunakan produk dari SAC Produk. Spion mempergunakan Spion High Sider. Hand Grip mempergunakan Hand Grip Traster. Dan seluruh parts di motor ini bisa didapatkan di Instagram, dan juga Nah, saatnya kita untuk test ride motor ini. Tapi bukan gue. Gue akan menyerahkan kepada custom advisor Street Art Custom, Erwin. Nah, seperti yang bisa kalian lihat nih, ketika test ride, karena masih mempergunakan kaki-kaki bawaan, kekerasan suspensi dan stabilitasnya masih sama seperti Kawasaki Ninja Mono Original. Karena power motor ini gede, bisa kalian lihat nih, mempergunakan ban sebesar ini, tarikan motor ini tetap asik. Cuman memang karena torsi motor ini besar, bacot suara mesin dari Ninja Mono ini memang gede banget. Kayaknya gue dan tim Street Art Custom harus ngereset lagi, napot ini mempergunakan EV killer. Ya, sekian itu aja vlog kita kali ini. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhin argobah serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet congkok. Gue Arinda Perkasa dan seluruh tim Street Art Custom. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax